Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Tapi sebelumnya, mohon maaf nih, mohon maaf nih. Usianya berapa ya? Laura berapa? Eca berapa? Kalau aku 2... Ya dia lupa uang sendiri! Kamu lupa sih? Kamu berarti tetap setahun dibawahnya dia ya? Oh gitu... Dia 2000, aku 2001. Oh gitu... Eh kita lihat dulu ya, ini konten-kontennya Eca sama Laura. Ya... Yang Laura itu parkiran Kalibata ya? Bukan... Mall di BSD itu? Mall di BSD? Oh mall di BSD, seri-seri-seri. Soalnya familiar saya. Kalibata lagi tentang-tentang ada gedungnya Kalibata. Eca kamu... Emang seneng... Joget? Bukan? Dasteran... Dasteran... Oh... Iya... Kalau awal-awal tuh soalnya kan kontennya di rumah kan. Aku gak pernah konten di luar. Terus habis itu... Aku emang di rumah suka pake daster. Jadi pake daster aja. Terus orang-orang suka... Kenapa kamu suka pake daster? Bukannya daster itu identik sama emak-emak. Rambutnya digulung, rokok, terus gitu. Waaah... Oh... Gua aster... Gua aster... Ya sorry... Gua terlalu detail. Gua terlalu detail. Ya tapi emang kan daster itu kadang-kadang bisa terlihat jadi terlalu tua gitu ya. Enggak... Daster itu nyaman gitu loh. Terus kayak... Enak aja kayak... Hemat gitu loh. Cuma pake satu bajunya gak usah pake celana. Harus... Maksudnya gini... Harus pake... Tentang harus pake... Tentang harus pake... Tentang harus pake... Baju Armageddon tuh? Baju Armageddon... Baju-baju sleep knot gitu. Maaf ya kita terlalu tua. Oke lanjut. Iya... Iya... Mulai menjadi brand ambassador... Game itu kapan? Laura nih... Laura nih kapan? Aku baru tahun ini masuk. Baru tahun ini masuk? Sebelumnya itu konten kreator? Iya betul. End matchnya pakaian... Oh gitu-gitu. Foto-foto outfit gitu-gitu. Foto-foto outfit. Sebelumnya. Iya iya iya. Tapi mana? Lebih oke kira-kira? Setelah atau sebelum secara pendapatan? Secara fame? Secara... Ya... Ya... Semuanya lah. Setelah sih. Setelah sih. Karena kan makanya... That's why aku... Ya udah masuk aja ke e-sport. Mobile Legends main. Oh... Kenapa? Ya enggak sama. Perangannya sama. Aduh... Aku jadi BA dari tahun lalu. Lebih duluan aku baru. Oh tahun lalu. Tapi kamu juga kayak Laura juga. Awalnya konten kreator dulu. Iya. Baru ditawarin. Tapi kalau Laura kan lebih fokus di G gitu ya. Iya. Kayak mode. Kayak gitu kan. Kalau aku sih di tiktok. Joget-joget doang gitu. Hucu. Iya. Terus abis itu aku mulai main game. Terus ditawarin sama Laura. Yaudah aku masuk. Main game apa? Aku nggak suka main game. Cuma suka main ML doang. Mobile Legends. Oh suka ML-nya doang. Iya. Maksudnya suka Mobile Legends-nya doang. Emang Kak Surya sama Kak Indra suka main ML. Aya. Ini ML yang mana sih? Emang Mobile Legends. Mobile Legends. Emang ada berapa? Ayo. Gak tau. Iya. Gak tau. Iya. Oke. Jadi seorang brand ambassador games. Itu ada. Ada apa ya. Ada targetnya gak sih? Ada. Achievement. Gitu ada achieve yang harus kalian capai gak? Kayak new user jadi banyak. Atau. Jadi yang ngefans sama tim kamu. Yang nge-hire kamu jadi banyak. Iya. Iya. Itu sih target aku sih sebagai brand ambassador. Pastinya aku mau yang terbaik buat timku juga kan. Jadi. Selain aku ya. Mendukung mereka. Mendukung Aura. Iya. Oke kalau ada event gitu ada. Ada juara apa namanya? MPL. MPL gitu. Tim kamu main. Biasanya kita datang. Iya. Kamu datang pakai jersinya sendiri. Iya. Pakai jersi buat. And then what you do disana? Iya. We just like. Support the team. Terus abis itu kita also meet kayak fansnya juga kan. Kayak ada aura fans. Terus kita ketemu buat kayak nyapa-nyapa gitu kan. Nah. Kayak ini ya. Kayak outing kantor Cibodas. Ah ya baik. Baik. Kalau ketemu fans ngomongnya gitu gak? Selamat pagi. Luar biasa gitu-gitu. Pagi, pagi, pagi. Ini berarti secara ini secara. Kan sekarang kalian famenya udah dimana-mana. Sekarang e-sport kan kita gak punggirin bahwa banyak bocil-bocil ya. Yang kita bilang ada yang ngerasa keganggu sama kalian sama. Ini kenapa jadi begini banget dah gitu. Sejauh ini sih aku gak ya. Aku juga. Kaya fansnya masih ini kok. Cuma kayak gak jadi deh. Kenapa? Ya maksudnya ada beberapa komen yang memang ada kayak ngejelekin atau toxic. Cuman kalau aku sendiri aku gak gitu itu sih. Malah aku aku ngomong PKO lucu.